Selamat pagi, salam sejahtera, salam bagi untuk kita semua, alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelenggarakan workshop mahir mendesain konten dengan kanva bagi pemula, materinya sudah kami kirim ke teman-teman sudah ditonton mudah-mudahan, jika belum ya bisa ditonton kapan saja. Ada dua materi yang sudah kita buat, yang pertama adalah mendesain konten dari pengenalan tool-tool, kemudian caranya, kemudian cara mengunduhnya jika sudah bikin konten dan bisa teman-teman pasang di medsos, di story atau teman-teman mau mendesain apapun bisa menggunakan kanva, karena kanva itu multifungsi, multi-ragam tema banyak sekali, gambar maupun contoh-contoh yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada tiga yang kita contohkan, poster, kemudian ada infografis, dan juga PPT, powerpoint. Nah itu teman-teman yang bisa teman-teman pelajari, dan sesi ini memang kita sengaja untuk sesi tanya-jawab, jadi teman-teman berhak tanya sejelas-jelasnya apa yang belum jelas tentang kanva, ya. Tanya sebanyak-banyaknya juga boleh ya kepada pemateri kita pagi hari ini sampai siang nanti. Pematerinya adalah Mas Habil, Ahmad Samsul dari Jakarta. Nah nanti Mas Habil akan membersahami teman-teman tentang mendesain konten dengan kanva bagi pemula. Ya silahkan Mas Habil untuk memerkankan diri dan juga memberi kesempatan kepada teman-teman untuk diskusi atau tangan-jawab. Terima kasih Pak Dio atas sambutannya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Habil Ahmad Samsul dari sebagai pemateri di Warship Mahir mendesain konten dengan kanva bagi pemula ini. Oke, saya sudah berkecimpung di dunia konten kreator ini sudah 2 tahun terakhir sejak masuk kuliah. Untuk kanva sendiri, saya sudah familiar menggunakannya karena setiap ada tugas atau apapun selalu saya menggunakannya untuk desain di kanva. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa diskusi, tanya-jawabnya. Untuk materi yang sudah dibagikan itu, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Atau yang masih belum jelas atau kurang? Boleh banget nih tanyaan ke saya sebagai pemateri nanti bisa. Atau bisa juga di kolom chat nanti bisa dibacakan. Iya. Mas nanya, kalau kanva itu kita harus langganan ya? Dulu kan ada yang free-free-nya, tapi kayaknya yang free saya udah nggak lama sih. Pernah dulu pakai kanva, tapi yang free itu nyoba ya. Tapi udah lama banget karena biasanya teman yang bikinin. Itu untuk dapat maksimal itu kita harus langganan ya? Iya, untuk kanva itu ada dua versi, versi berbayar sama versi gratis. Nah, versi berbayarnya itu biasanya per tahun. Nah, untuk kalau yang versi gratisnya itu juga tetap masih bisa dipakai. Cuman ya ada beberapa fitur atau elemen-elemen yang menggunakan itu, versi berbayar. Tapi kita masih bisa kok menggunakan versi gratis, walaupun ya sebenarnya kalau mau yang maksimal ya versi berbayar gitu. Kalau versi berbayar berapa ya bayarnya? Beda-beda untuk, dia ada dua gitu. Ada untuk yang sendiri-sendiri atau personal, pribadi, ada juga yang khusus untuk keluarga gitu. Biasanya sih pertahunnya. Yang personal berapa? Itu kayaknya ada langsung di kanvanya kok Anumas Habir Jambak Pandey. Nanti kita tinggal klik, nanti akan ketemu biayanya. Kayak kita bayar Google. Saya sebagai penerbit itu kan harus langganan Google untuk email. Karena kalau misalnya ada email penuh, itu nggak bisa masukkan. Maka saya langganan Google pakai Gopeng bayarnya sekitar 700 ribu. Kalau yang Google. Kalau yang Canva, mungkin lebih dari itu apa ya? Ada pembagiannya. Mungkin ada yang 200 ribu atau berapa. Teman saya 200 sekian per tahun. Tinggal di klik saja nanti kan ada tagihannya nanti. Kalau sekarang kurang tahu. Saya pernah nyoba, tapi nggak jadi langganan. Karena saya yang, karena awal pemula, maka pakai yang gratisan dulu. Yang gratisan juga masih bagus ya? Masih lumayan. Kemarin yang contoh-contoh pakai gratisan semua masih ya? Iya. Selamat. Nah ini, kalau dilihat dari website kanvanya, untuk satu orang itu 769 ribu per tahun. Kalau untuk yang keluarga atau yang paket dua anggota lebih itu, 1.240.000. Tapi ada juga nih, untuk harga guru atau sekolah, biasanya kalau guru itu, dia gratis sama mahasiswa atau siswa gitu. Seperti saya, kan mahasiswa jadi dapat gratis setahun dari kanvanya, menggunakan email kampus. Oke, oke. Iya, iya. Siap, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ada yang lagi mungkin, Mbak Pandre? Sementara cukup sih. Mungkin yang itu ya, yang nanti detil-detil yang kalau misalnya kita aksesnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Silakan. Mas Joni, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, belum dipraktekan aja. Sudah nonton, sudah lihat videonya, cuma belum dipraktekan aja. Oke. Mbak Nurani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan mungkin, atau belum nonton, atau sudah ditonton videonya? Sudah nonton setengahnya tapi. Oke, bisa ditonton kapan-kapan nanti. Ada yang ditanyakan mungkin pagi ini? Nggak ada kebetulan. Belum coba juga. Belum coba, iya. Salam kenal. Paling saya, ya, salam kenal. Paling saya, kalau sekarang bisa dipraktekan, bikin misalkan PPT lah, kayak gitu. Atau sekarang itu itunya apa? Sekarang? Sekarang sesi tanya-jawab. Oh, sesi tanya-jawab. Materinya kan sudah kita kirim. Iya. Kalau sambil praktek gimana? Sambil praktek? Oh, iya, boleh. Boleh teman-teman menantang pematerinya. Saya pengen yang PPT. Kalau bikin PPT itu loh. Oh, iya. Oke. Silahkan Mas Abil untuk mempraktekan PPT. Saya share script dulu. Bikin co-host dulu. Sebentar. Ya, silahkan. Nanti teman-teman boleh nanya-nanya. Boleh caranya gimana, itu juga boleh. Siap, siap. Siap, siap. Halo, Pak. Ya, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Kok putus-putus ya? Di sini beranda di sebelah kanan ini. Halo. Yes, bentar. Ini punya Abil sedang low connection. Ya, siap. Ya, sudah bisa Mas? Sudah. Ya, silahkan. PPT ya. Silahkan. Nah, kita langsung aja ke sini. Klik buat design. Nanti di sini ada berbagai ukuran yang bisa dipakai. Cuman karena kita untuk PPT atau presentasi kita pilih yang ini. Sudah di custom dari kampanye. Kita klik. Sebentar loading. Nah, langsung aja. Kalau saya sendiri, biasanya kalau dari pengaman saya itu, langsung cari di template-nya sini nih. Nanti kalau misalkan ke book ini, kita langsung aja klik ini template. Nanti di sini banyak banget tema yang bisa dipakai teman-teman. Sesuai dengan tema ataupun kebutuhan. Misalkan untuk... Selamat menikmati. Oke, mungkin kita pilih yang di sini aja. Di sini ada banyak. Kita pilih yang... Nih, untuk teman-teman nih, yang mungkin guru bisa banget nih, bisa langsung dipakai. Bisa dipakainya satu aja ke atau untuk semuanya. Biasanya saya langsung semuanya, terapkan semuanya. Nanti langsung muncul. Tinggal diubah deh, teks-teksnya sesuai dengan materi yang mau ditampilkan. Jadi, intinya cuma langsung milih teman-teman aja sih kalau untuk PowerPoint itu. Juga buat sendiri, cuman kalau mau yang lebih prakteksi, tinggal pilih template atau sendiri. Nah, ini saya versi gratis nih, tadi. Seolah-olah nggak ada icon... Kita langsung ubah aja nih judulnya. Koneksinya. Misalkan... Misalkan... Sesuai yang di video, bisa juga diubah jenis font-nya sama ukurannya juga bisa diubah. Tapi kalau PPT-nya sudah ada, terus kita mau kekampakan, itu tetap ya kalau kata-katanya harus di copy paste satu-satu atau bisa langsung? Di copy satu-satu sih. Jadi, di peralaman kan beda-beda nih. Nah, ini tinggal diubah aja, di blokat perkatanya, dimasukin kata yang mau dipakai. Nggak bisa ya kalau semua langsung dari PPT langsung berubah ke tanpa, nggak bisa ya? Sejauh ini setahu saya nggak bisa sih. Kalau mau ya itu. Di isi satu-satu. Sama-sama aja sih kayak powerpoint yang ada di aplikasi Word dan teman-temannya itu. Cuman kalau di kanver ini, dia lebih apa ya? Lebih menyediakan temanya lebih banyak. Bagaimana kita tahu kalau mana yang itu berbayar, mana yang nggak di presentasi itu? Ada ya? Untuk bedanya itu, ada di icon ini nih. Nih, kalau ada tulisan pro dan gambar maksata ini biang berbayar. Kalau yang nggak, berarti ya gratis. Oh, di mana ada maksata? Nggak kelihatan. Oh, ada ya? Iya, ini yang tulisan pro. Ini yang berbayar. Oke, oke. Nah, yang ini nggak. Oke, oke. Nah, misalkan sudah selesai nih, teks-teksnya sudah ditambahkan atau diubah, serta juga elemen-elemennya nih yang sesuai kebutuhan. Misalkan tentang penjaskas, bisa banget nanti diubah tentang olahraga-olahraga, elemennya tinggal dicari di sini, nanti ketika aja keywordnya langsung muncul. Banyak ilustrasi yang bisa dipakai. Jadi, kalau untuk animasinya, ini banyak macam-macam. Bisa perkata, dianimasikan, bisa juga langsung satu halaman. Kalau saya biasanya satu halaman, jadi biar lebih langsung praks gitu semuanya. Nah, di sini langsung kita pilih nih banyak model atau gaya animasinya. Jadi, langsung kalau satu halaman, langsung semuanya gitu. Kalau mau satu untuk semuanya, bisa buatnya terapkan ke semuanya. Jadi, semuanya sama. Kita mau beda-beda juga bisa satu-satu. Nah, kalau dikankah itu juga sekalian untuk ditampilin. Jadi, nggak harus dipindahin dulu ke aplikasi PowerPoint-nya. Jadi, dikankah aja langsung bisa. Misalkan mau saya screen di Zoom, langsung klik itu tadi. Tadi cara ngetiknya gimana, Mas? Kelewat cara ngetiknya gimana tadi? Iya, sebenarnya. Ngetik yang mana, Bu? Ngetik di presentasi tadi itu. Kan kayak gini, terus ada tambahan untuk mau ngetik misalnya alaman kedua. Gimana caranya tadi? Mau bikin slide baru? Ketik kan di slide baru. Gimana caranya? Oke, saya ulangin aja. Nah, untuk misalkan udah dipilih ini tema atau template-nya, langsung aja diubah. Klik sini. Setiap text-nya mau diubah sesuai keinginan atau kebutuhan. Kalau udah, langsung aja ke slide selanjutnya sampai di akhir. Tinggal langsung diubah. Oh, langsung diubah gitu ya? Iya. Berarti pakein sudah ada ya? Iya, sudah ada. Nah, misalkan udah selesai semua nih, udah diubah, udah dianimasikan juga. Terus mau presentasi ini, misalkan di Zoom langsung aja, klik yang ini nih, panah yang atas ke bawah. Jadi nggak harus ke aplikasi PowerPoint yang ada di laptop. Kok nggak kelihatan ya? Kalau saya pindahin lagi lah. Panah yang mana, Mas? Nggak kelihatan? Panah. Jadi mau download gimana caranya? Mau kita download jadiin file? Langsung kita klik. Nanti langsung muncul iPhone. Tadi putus-putus, saya nggak kedengeran. Sudah tampil belum ya? Ya, udah tampil. Gimana caranya terjadiin file? Nah, klik yang ini nih, kalau untuk menampilkan presentasinya. Yang kanan bawah ada panah ke atas bawah tulisan. Oke, langsung klik. Nanti muncul seperti ini. Nah, di opsi bawah ini untuk halaman selanjutnya. Terus ini untuk tanya-jawab. Terus juga ini untuk record keyword, ubah, dan lainnya gitu. Nah, untuk saya biasanya, biar bawahnya hilang itu, kita langsung klik aja nih sebelah kanan untuk selanjutnya. klik, langsung ke halaman selanjutnya gitu. Terus sampai selesai. Untuk nyimpen, misalnya nyimpen di klik yang tiga itu juga ya? Yang kanan bawah itu ya? Untuk nyimpen file-nya ya? Yang nyimpen di komputer. Beda-beda. Oke, kita keluar dulu. Untuk menyimpan itu sendiri, kita ini. Di sini ada tulisan bagian. Terus kita klik, ada pilihan unduh. Di mana itu ya? Lihat kiri-kanan, kanan-kanan, kanan-kanan kecil, saya mata nggak kelihatan. Oh, kanan ya? Iya, bagian. Bagian, terus pilih unduh. Nanti di sini jenis file-nya bisa disesuaikan. Mau PDF, Kak, atau... Iya, kalau... Oh, tadi di kanan atas ya, Mas, ya? Di kanan atas sebenarnya ya? Iya, di bagian. Di sana bagian. Oke. Terus mau nyimpan semua halaman, Kak, atau beberapa dong, atau ada yang mau nggak disimpan gitu, boleh. Oke, oke. Langsung klik unduh, nanti langsung kesimpan di file download komputer. Atau mau diedit, atau mau ditampilkan di aplikasi PowerPoint, bisa banget. Nanti di sini ada pilihan bagikan... Sorry. Iya, bagikan... Sebentar. Oh, ini. Kalau mau ditampilkan di PowerPoint, aplikasi PowerPoint, bisa nanti klik lainnya. Terus pilih yang ini, PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Nah, unduh nanti bentuk file-nya itu PPTX atau PowerPoint, nanti tinggal di klik langsung kealihkan ke aplikasi PowerPoint itu sendiri. Jadi bisa juga diedit di PowerPoint, cuman kalau saya prepare di kanannya langsung, jadi hanya satu aplikasi aja gitu kan, Pak. Buat PPT, terus mendesain juga, ubah elemen, sampai menampilkannya saya semuanya di kanva, jadi nggak butuh aplikasi lain gitu. Cuman kalau yang masih belum ngerti kanva, nanti bisa di ekspor. Misalkan mau di kanva, cuman butuh desainnya doang nih, nanti dieditnya di PowerPoint bisa gitu. Kalau nampak audio gimana? Oh, silakan. Iya. Mau masukin video ya, video tapi bukan hanya alamat, tapi plug videonya tampil gitu. Tapi di PPT-nya, misalkan kayak gitu gimana? Kita disini tambah halaman dulu kali. Tambah halaman nanti kita klik unggahan. Nanti unggahan ini kita bisa unggah file atau video gitu. Nanti videonya langsung ke time-time di sini sih. Saya nggak ada video. Kalau kita videonya searching di YouTube misalkan. Kalau itu sih biasanya link atau mungkin bisa juga langsung di-download. Jadi dia tuh sistemnya diunggah dulu gitu. Videonya diunggah dulu, masukin ke komputer kita, baru ditempel di situ. Tapi munculnya nggak link kan nantinya? Enggak. Karena kan tanpa itu dia diaksesnya internet ya online, jadi mungkin langsung ke putar gitu. Oke, apa ini? Atau ada pertanyaan? Oh, yang audio tadi apa? Gimana? Sama juga audio gimana? Suara. Sama juga sih sistemnya unggah juga kalau mau unggah dari komputer atau dari handphone. Cuman kalau dari kanvas sendiri biasanya dia menyediakan nih audio-audio untuk back soundnya. Ya ada banyak di sini, ada yang berbayar juga, ada yang gratis juga gitu. Banyak sih, cuman kalau mau yang kayak voice note atau apa kan, itu kan khusus dari kita ya. Biasanya ya udah tinggal unggah file aja. Si audio. Oke, oke. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau bikin poster, ini udah selesai ya presentasi? Mungkin cara bikin poster. Untuk bikin poster dan lainnya itu sudah di video. Mungkin nanti bisa dicapain. Di video aja ya. Oke, oke. Nggak perlu diperhatikan. Yaudah, oke. Kalau nggak apa-apa Mas, pertanyaan Mbak Pani dijawab saja. Cara bikin poster misalnya seperti ini. Selamat weekend misalnya. Sebenarnya ya. Atau misalnya bisa, itu nggak, bisa buka kanvas sekarang. Nanti Mas Habil bisa bantu. Oh. Iya, iya, iya. Buka kanvas sekarang. Oh. Saya lagi pakai di laptop ini. Masalahnya nih, apa, Mac saya lagi rusak. Saya pakai Acer ini dia lambat sekali gitu. Jadi, apa, Macbook saya lagi nggak bisa dipakai. Silahkan, Mas aja yang presentasi saya ngikutin aja. Iya, misal posternya adalah Selamat Berakhir Pekan ya, Mas Habil ya. Iya, boleh. Silahkan, Mas Habil. Yang simpel-simpel dulu aja. Simpel-simpel aja, iya. Oke. Oh, teman-teman boleh praktek di sini ya. Nanti saya make a host nanti. Untuk poster sendiri kan sesuai dengan materi, kita pilih yang untuk poster feed Instagram nih. Ukurannya persegi. Kita klik aja tadi ukurannya sudah ada. Seperti ini kali ya. Nah, ini ukuran tadi untuk postingan Instagram segini ini persegi. Nah, untuk mau misalnya mencari referensi dulu nih, boleh atau mau langsung pakai template dari, kan, Pak, boleh. Tadi apa, mau temanya weekend. Weekend. Atau aja klik keywordnya di sini, nanti banyaknya di sini. Ini happy weekend, terus kayak gini. Enjoy the weekend. Atau mau buat sendiri juga boleh banget. Kita misalkan, kita pilih berada dulu kali ya. Kita ubah warnanya. Sudah menentukan, jadi kira-kira mau fight. Suaranya nih siapa gitu. Mau yang sokak. Kita tambahkan teks di sini. Pilih yang judul. Sekitar saja, klik happy. Happy weekend. Kita ubah fontnya sesuai dengan keinginan. Nah, di fontnya juga sama nih. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Sama tadi, perbedaannya juga sama. Yang berbayar ini. Dari Canva juga sebenarnya bisa diimpor teks dari luar sama kayak aplikasi desain yang lain. Misalkan ngambil dari Davon atau nanti tinggal diekspor aja ke Canva. Kita pilih ini. Nah, kebesaran kita ubah ke... Kita pilih ini. Oke, udah teks udah. Berarti kita langsung ke elemen nih. Kira-kira elemen apa yang cocok untuk... keywordnya tetap ikan ya. Nah, ini ada banyak nih. Mungkin ini kali ya. Nah, sesuaikan ukurannya. Kalau mau lihat referensi lagi boleh. Saya kira kalau desainnya kurangnya akar nih. Kalau misalkan mau tambahkan teks lagi boleh disini. Sal-nya enjoy. Oke, sip sip. Kita ubah phone-nya. Ya udah enaknya memang pakai laptop ya. Kalau pakai HP enggak maksimal ya, Mas. Biasanya itu enggak maksimalnya kalau di HP itu sejajarnya gini nih. Kalau di laptop enak, langsung kelihatan. Kalau di HP kan kurang aja gitu. Apalagi kan ukurannya dari segi ukurannya lebih proper ke laptop. Mau ganti background juga di sini bisa. Kalau background-nya mau... Kita klik coba ya. Background. Oke, gimana juga nanti frame-nya mau kayak gimana atau enggak usah. Kita pakai background-nya juga sesuai. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, oke. Terus, biar warna biru yang mesti kelihatan, kita kurangin opositas. Nanti kalau misalkan buat perusahaan, nanti bisa ditambahkan logo di sini, terus social media-nya di bawah. Iya sih, gitu kalau buat poster kayak... Oh, nambahin foto-nya ya. Logo kan nambahin foto berarti ya. Iya, diunggahan itu. Kita tinggal unggah file. Iya, iya, iya. Sekarang kita pilih video media ya. Sebentar. Nah, ini. Ya, kerennya video media nih. Kalau mau diubah foto, misalkan mau pakai foto pribadi, bisa banget kita hapus dulu ilustrasinya, terus kita ke elemen. Nah, ini salah satu fitur kanva yang unggul gitu. Jadi, langsung ketempel foto. Kita pilih yang bingkai. Nah, banyak nih pilihannya sebenarnya. Cuman kita pilih. Bulat aja kali. Jadi, langsung gitu. Elemen ya. Elemen ya dia. Iya, elemen. Nih, kan udah ada bingkai. Terus kita tinggal masukin aja foto. Misalkan kita pakai foto. Tau apa, Dio nih. Nah, kita geser. Kita masukin. Tinggal geser aja lah. Jadi, fotonya langsung masuk gitu. Mau ubah ukurannya. Iya. Mau ubah bisa. Tinggal ditarik. Misalkan foto yang mau lebih nge-zoom. Oke, 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 oke. Oke. Nah, gitu. Kita terpot. Siap, siap. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada tadi tuh pertanyaan kalau bikin itu tuh. Oh ya. Bikin voice note. Promosi. Yang ada suara kita ya. Bisa emang. Itu voice note ya. Kalau di, biasanya kalau di content reels, di Omedia kan kalau biasanya ada voice itu. Biasanya itu tuh dari luar. Pilihannya ada dua. Bisa pakai di website. Ada khusus audio gitu. Audio suara, Google misalkan. Atau bisa juga pakai aplikasi tambahan. Kayak VN atau Capca yang Yang membuat Biasanya tiktok gitu. Dikantanya celuat. Kalau untuk Itu biasanya audionya untuk semua halaman. Misalkan saya udah ekspor suara Google-nya nih. Ya, jadi Dia cuma bisa nambahin satu doang. Jadi satu. Misalkan kita buat berapa halaman nih. Desain nanti Cuma satu doang gitu. Jadi enggak Kurang Kalau misalkan Bisa aja sih Sesuai nama jumlah S, Cuma kurang sinkron gitu. Jadi Kalau saya sih lebih Prepare-nya Prepare-nya Ke aplikasi tambahan itu Kayak VN atau Capca Gitu sih Kalau untuk Oke, ada pertanyaan lagi Mungkin Ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin kemarin yang udah lihat videonya Ada bagian-bagian yang kurang jelas Mungkin bisa ditanyain Langsung Jadi Kanva ini fungsinya bisa untuk presentasi Bisa untuk Bikin poster Apa aja mas Fungsi-fungsinya Mungkin secara teorinya dulu ya Oke Kanva itu emang dibuat untuk Desain-mendesain gitu Disini bisa dilihat Bisa untuk presentasi Media sosial Video Produk cetak Pemasaran Bisa juga misalkan untuk Kerja Biasanya Bisa buat CV Portofolio gitu Bisa banget Di Kanva gitu Sudah banyak juga template-templetnya Ini kan bisa untuk Instagram konten Infografis Facebook Sertifikat Banyak Terus ada Apa namanya Flyer nih Untuk Sebentar Laptop saya Sebelum lupa Di kanva kita juga bisa Nyimpan ya mas ya Kalau absolutely Kita simpan disitu bisa ya Simpan file-nya gitu Iya Oh iya Karena kanva ini Aplikasi Internet gitu Jadi Diaaksesnya menggunakan internet Jadi dia langsung ke save gitu Otomatis Kayak misalkan Kayak Google Work Gitu kan Kayak Google Docs kan itu langsung Auto ke save ya Nanti Kalau udah buat desainnya Nanti Di bawah sini nih Atau bisa juga nanti Buat folder Buat folder gimana caranya Kesimpannya dimana sih Di bawah sini nih Desain terbaru Nanti Oh oke Oke Oh Otomatis dia kelihatan semua ya Iya Misalkan langsung di close nih Asalkan masih terhubung internet aja Langsung ke save Kalau misalnya kita sudah punya Banyak banget nih desain Itu di folder-folder Gimana cara bikin foldernya Oke Gampang nyarinya gitu misalnya Yang pernah kita bikin Nah Misalkan ini udah buat Ini desain Kita klik file Terus Simpan ke folder Oh ada di situ ya Oh ada di kenda Oh oke Oh Bikin foldernya gimana tadi Udah ada simpan ke folder aja Bikin folder barunya gimana caranya Baru Terus misalnya Konten Instagram Oh Kita refresh coba ya Udah muncul Ya Koneksi Jadi biar nggak berat laptop kita Kita bisa simpan di sini ya Ini terus-terusan dia kesimpankan mas Nggak ada waktu kayak 30 hari 60 hari gitu kan ya Terus-terusan dia kesimpankan ya Iya terus-terusan Kalau mau dihapus juga bisa Di sini klik Terus muncul Oke Sebentar belum muncul Misalnya ada pilihan di sini Belum muncul ya Oke Oh itu klik kanan ya mas ya Oh klik tiga tuh ya Klik kanan bisa Klik yang tiga ini kan Kita arahin ke sini Nanti ada muncul tiga Titik tiga ini Oke Nah itu untuk fitur-fiturnya Kalau lebih jelasnya bisa dilihat di sini Pilihan di atas ini kan ada Beranda template fitur Nah fiturnya ini banyak banget Oke Mau langsung aja Searching untuk template-nya Misalkan cari-cari ini bahan-bahan desainnya Langsung searching ke Bagian template sini Saya mau cari Contoh portfolio Klik Nanti muncul Rekomendasi desain Contoh desain Oh ini ada keluar juga Ada yang berbayar Ada yang gratis Banyak sih pilihan Ukurannya juga Tapi untuk portfolio Biasanya yang ini sih Tersegi panjang Mirip-mirip PowerPoint Kalau kan Bikinan orang lain juga Kita bisa unduh Maksudnya bikinan orang lain Yang udah di kanva Iya yang udah di kanva Misalkan bikinan orang lain Kayak PPT Kan PPT Kalau PPT orang itu bisa di unduh Tapi kalau kanva Sama enggak Oh untuk Kalau yang udah di kanva Itu bisa Karena kan Emang itu udah disedihan Nama kanva Jadi biasanya itu tuh Kontributor gitu Yang buat Buat desainnya Jadi nanti Langsung dibuat Karena kan udah Istilahnya udah dibayar gitu Desain mereka yang Si kontributor ini Yang ngedesain Udah dibayar sama kanvanya Jadi Udah bisa dipakai sama kita gitu Mau yang versi gratis Coba klik yang infografis mas Oke Infografis ya Iya langsung aja klik Nanti muncul Sama kayak tadi ya Pak Ukurannya terus di samping kiri Langsung direkomendasi Contoh desain Nah ini Contoh-contoh infografisnya banyak Hari anak Ya bisa dipakai disanya Atau buat Sekedar referensi Itu buat sendiri juga bisa Ini yang mungkin tadi ya Mbaknya tanya itu Kalau misalnya kita pakai ini kan Hak ciptanya ya Kita harus bilang Ini dari kan Pak Ambil Nah ya kan Untuk hak cipta sendiri Itu sudah Yang tadi saya sudah jelaskan di awal Karena Yang pembuat ini Si kontributor ini tuh Ngirim desain ke pihak kanvanya Jadi pihak kanvanya sendiri Sudah bayar gitu Desainnya mereka Jadi Kita nih yang penggunanya Sudah bebas penggunakan Sudah jadi public property ya Kalau kita mau Ubah-ubah Misalnya gak mau Ikutin banget nih Tempat Boleh Kayak tadi Diedit Mau Ubah Misalnya ini Ubah Fontnya Diubah Atau warnanya Saya biasanya ubah warna sih Biar gak terlalu sama mata-mata Iblat Terus Ubah juga ini Ilus Kayak gimana gitu Bisa Ya Oke Create Kalau kita create Tanpa pakai template Bisa Create Create yang baru gitu Yang pakai template Gimana Caranya sama Misalnya Kayak tadi ini nih Yang buat poster Jadi langsung Aja step-stepnya Misalkan yang pertama itu Pilih Backgroundnya nih Jadi kita siapin dulu nih Apa namanya Perpaduan warnanya Mau yang warna apa gitu Mau yang soka Biru Atau apa Atau background Nanti Tinggal pilih Ya itu masukin satu-satu Dari teksnya Elemennya Ilustrasi Segala macem Background gitu Jadi satu-satu Cuman kalau saya Biasanya Kalau lihat template itu Cuman buat referensi aja sih Soalnya kan Banyak nih Contohnya misalnya buat Harihood nih Bagus nih Kira-kira Buatlah Mungkin mirip-mirip Kayak gini gitu Jadi buat referensi aja Kalau saya biasanya Enggak Iya 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 gitu Ada pertanyaan Kira-kira Yang udah lihat videonya Paham gak tugasnya Tugas membuat poster Atau ada pertanyaan Terkait tugasnya Terkait tugasnya ya Tunggu sebentar Saya baru lihat presentasinya Videonya belum lihat Oke Oke Munggu yang lain Pasti banyak pertanyaan Terkait kanva Teman-teman Mbak Eva Pak Joko Kak Tiari Ibu Titi Terus Mas Krishna Mbak Salma Mas Dani Mbak Triana Silahkan Tanya-tanya Kita sampai jam 12 Jadi punya banyak waktu Lumayan ya Silahkan Semua peserta Wajib tanya Sejelas-jelasnya Karena ini masih Sangat dasar ya Kanvanya Jadi kita persilahkan Satu persatu Tanya dari Sudut pandang Apa saja Tul-tulnya Atau apa Caranya Nanti Mas Abel Siap menjawab Dan siap mendemokan Sekarang juga Siapa dulu Munggu Siapa lagi Kak Tiari Mungkin Atau Pak Joko Mas Dani Bu Titi Pak Joko Silahkan Kita mau menggunakan Tadi Foto 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 Ketam Sekarang buat desain Kenapa Naknya Nanti buat desain Bikitu Mas Bisa Tengok lagi Mas Buat foto Saya Pakai foto Hikam Untuk Apa namanya Desain lah Seperti yang dikirim Mas Yu itu Yang contoh Posternya gitu Mas Oh iya silahkan Mas Habil Cara membuat poster dengan foto kita Ya pakai foto Yang foto saya gak apa-apa Dijamungan lagi Kalau twist bone juga sama Pakai kanva itu tuh Iya kenapa Kalau bikin twist bone Tui bone Itu pakai kanva juga itu Bukan Iya bisa Cuma nanti dieksplornya ke PNG Biar Kan kalau twist bone itu Backgroundnya bolong gitu ya Kayak Buat dimasukin foto Bisa Atau mungkin nanti Misalkan buat twist bone nya Masukin fotonya dari kanva Langsung bisa gitu Jadi gak harus Aplikasi edit foto lagi Untuk poster Sama Poster memakai foto Sama caranya Tadi kita pilih ukurannya dulu Nah ini kita pilih ukurannya Yang untuk postingan Instagram Persegi Kita pilih background nya Misalkan udah Terus Langsung aja kita ke elemen Nanti disini ada Berbagai contoh ini Apa bingkai foto Kalau saya sendiri sih Biasanya pakai bulat Kalau enggak yang Yang ini sih Nah ini ada frame nya Terus kita pilih Fotonya diunggah Gambar terus Misalkan Kalau mau Enggak berarti Unggah filenya dari Comfort Sesuai Kita bisa Ubah juga Warnanya Sesuai Misalkan Disini Kita tambahin Namanya Ubah Phone nya Sudah Sudah nama Mau tambahin Keterangannya juga Boleh Misalkan Profesinya Apakah Satis O Dan Ini yang Biasa Aja Yang simple Nah Ini aja Udah warnanya Sesuai Putih Biar Terkesan Jaraknya Sama Sama Judul Kita bisa Disini Ubah Jarak Text nya Kita klik Text nya Terus disini Ada Pilihan Jarak Udah Jarak Huruf Biar Panjangnya Sama Ini Boleh Juga Nanti Judulnya Ini Yang tulisan Nadio Beri Efek Mau Mau Yang Ada Shadow Nya Kah Atau Yang Timbul Juga Bisa 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 Juga Nanti Diubah Warnanya Ini Ini Background nya Bisa cari disini Banyak Banyak Pilihan Ini Taruh Ke Paling Belakang Terlalu Kita Ubah Trans Juga Bisa Diubah Warnanya Ini Yang Ini Sih Mungkin Untuk Sudah Saya Buat Atau Mau Fotonya Yang Background Yang Gak Ada Atau Hapus Background Ya Kenapa Dikram Sertanya Foto Orangnya Sertanya Tampak Dikram Apa yang Mau Dipilih Terus Saya Akan Dulu Ukurannya Nah Misalnya Sudah Diklik Gambarnya Terus Disini Ada Pilihan Edit Gambar Kita Edit Gambar Disini Juga Kita Bisa Sesuaikan Kecerahannya Terus Juga Filternya Fotogenik Terus Saya Desmock Oke Untuk Background Disini Sudah Ada Tapi Untuk Yang Hapus Background Ini Yang Khusus Untuk Yang Berbayar Versi Berbayar Versi Pro Kita Bisa Nah Langsung Aja Klik Disini Nanti Loading Jadi Secara Otomatis Background Ilang Oke Nah Seperti Ini Background Ilang Kita Sesuaikan Aja Kita Besarkan Hasilnya Satu Kita Ubah Ini Bawahnya Kayak Terlalu lurus Agak Mengganggu Kita Pilih Terlalu lurus Errung Di Warga Level Kita ubah warnanya. Kita tambahin teks aja lah. Kita tambahin phone-nya sama yang tulisan CEO ini tadi pakai. Ini sih Pak untuk hapus background tadi pakai versi yang berbayar. Oke. Kalau apa namanya? Apa berarti misalnya yang lain utama, Mas? Itu ada yang lain, Mas, lain persegi atau otak. Versi story, yang story mungkin ya. Yang tadi infografis. Pak Trilinarno atau Mas Dhani? Mas Dhani aja, sekarang ada Mas Dhani. Boleh. Yang infografis, Mas. Infografis siapa tadi, Mas Dhani? Iya, Mas Dhani Irawan Yatim. Itu kan versi fotonya, versi story. Oh iya. Caranya sama sih, cuma beda ukuran aja kalau untuk story. Kita buat desain lagi ke beranda. Terus cerita Instagram. Kita klik. Sebenarnya kalau infografis sendiri ukurannya nggak se-ini ya. Karena tadi infografis dia lebih panjang gitu. Cuma karena ini kita untuk konten untuk Instagram, kita pilihnya untuk desain ini, story Instagram. Setelah udah, nanti langsung sama kayak tadi step-stepnya. Kita tambahkan foto dulu di sini. Terus nanti pilih backgroundnya juga, warnanya, baru nanti masukin teks-teksnya kayak riwayat hidupnya, dan lain-lainnya gitu sih. Mas Dhani kayaknya sih belum pernah buat, Pak. Oh, iya, iya, pernah. Yang ini ya. Kita lihat dulu contoh di sana. Oke, step pertama kita ingin dulu buat. Pilih warna backgroundnya. Kita pilih lebih muda lagi. Oke. Pilih fotonya, masukin. Terus background. . Oke, sudah tinggal diatur saja ukurannya. Nah, ini karena mungkin warna fotonya tidak sesuai dengan background, kita netralin dengan ubah saturasinya ke black and white saja. Nah, habis itu kita pilih buat teks namanya. Nah, ini klik tambahkan judul, terus kita sesuaiin aja taruhnya mau dimana, di atas atau di dekat foto. Ini kita pilih yang ini aja, kita ke rata kiri, ubah ukurannya, warnanya juga kita ubah. Boleh diulang nggak, Mas? Tadi waktu ngambil foto, krop fotonya aja, saya sempat nggak lihat. Oh ya, hapus background ya, Bu? Jadi pilih setelah pilih foto. Sama kayak gini, terus kita klik fotonya, menghapus latar belakang. Tapi ini khusus untuk pro ya, versi berbayar. Kita klik aja langsung, terus tinggal tunggu loading. Oh, di versi berbayar ya? Iya. Itu kalau versi berbayar ditagihnya pada saat kapan? Pada saat kita memilih itu? Langsung. Iya, kalau misalkan belum diupgrade ke versi berbayar, biasanya langsung ada pilihan gitu. Untuk bayarnya pas gitu. Iya, iya. Oh, pilih di edit gambar ya? Iya, di edit gambarnya banyak. Bisa nambahin filter, terus bayangan juga. Buat apa? Efeknya, terus dua ton. Banyak sih filter-filter efek. Oh, iya, iya. Unggahan, unggahan. Terus ke edit gambarnya ke mana ya tadi? Unggahan, terus apa? Unggahan, masukin foto. Foto, edit gambar. Oh, edit gambar, ya. Iya, di sini. Penghapus latar belakang. Iya, iya. Dipilih aja. Ini udah ibu-ibu soalnya, jadi agak lemot. Udah di atas 50 saya malah. Ini tekstnya mau digaya-gayain atau dikasih efek boleh. Di sini kita kasih bayangan. Mungkin warnanya kurang cocok kali ya. Kalau tadi background-nya warnanya. Kita pilih yang lebih gelap aja. Pokoknya kita klik-klik aja nunggu deh ya. Diklik foto, abis itu ada pilihan-pilihan. Iya, betul. Pokoknya nggak usah takut ya. Kalau salah kan nggak dihapus ya. Benar. Oh ya, kalau ngapus gimana? Di back atau gimana sih ngapus? Ada. Di backspace bisa. Terus di sini juga ada icon-nya. Hapus. Terus duplikat juga bisa. Oh, klik kanan ya tadi ngapus ya? Nggak, klik aja tekst ya. Klik kiri. Oh, klik aja. Oh, oke. Di atasnya. Masa ada pertanyaan di chat? Oh, iya. Jadi kalau bikin tulisan berjalan gitu kayak kayak iklan terus tulisannya kayak baru diketik gitu. Kayak baru diketik gitu. Silahkan berbelanja gitu misalnya gitu loh. Tapi kayak baru diketik. Jadi video ya isilannya masuk video ya? Iya, nanti di save-nya dia video. Mungkin kita pakai ini aja. Kita klik lagi tekstnya terus animasikan. Apa? Pilih apa? Animasikan. Oh, animasi. Ini ada berbagai pilihan untuk yang ketik itu. Pilihannya yang mana ya? Tadi unggahan foto, habis itu ketik-tekst ya. Mungkin ini kali yang ketik ya? Iya, bisa diketik juga kecepatannya. Terus dianimasikannya mau saat keluar kah? Atau saat di akhirnya atau saat di awal? Gitu sih. Ada banyak di animasikan ini pilihannya. Oh, ini nih mesin tik untuk yang daya ketik. Terus kecepatannya? Oh, kalau mau cepat. Waktunya di mana liatnya? Kalau di kantor belum ada sih. Kalau untuk bisa lihat waktunya. Oh, gitu ya. Kayak di fotogrid kan ada waktu. Iya. Iya. Cuman kalau yang lebih ke kanan. Kan berarti lebih cepat. Iya, iya, iya. Jadi lebih ke kanan, kecepatannya. Kalau di save-nya dalam bentuk video berarti. Iya, iya. Iya. Berarti nanti kalau yang, pokoknya mau teks atau halaman yang dianimasikan itu. Ini dianimasikan, nanti di save-nya itu bentuk video. Jadi nanti ke play-nya ada animasi itu. Hasilnya video ya berarti? Hasilnya selalu video ya? Oke. Iya, betul. Tadi animasi itu ada di teks ya, Mas? Setelah klik foto ya? Iya, betul. Oke. Kalau misal mau hapus, bolehnya di bawah hapus. Animasi. Animasi itu berbayar enggak? Enggak. Enggak ya? Iya, versi gratis. Iya. Ini dia kalau bikin booklet bisa enggak sih? Kayak misalnya apa? Brosur, empat alaman gitu. Bisa enggak sih kan, Pak? Booklet, kalau dari dipilihannya sih ada, tinggal kayak tadi aja caranya, search di sini. Nanti ada contoh di sana. Oh, iya, iya. Oh, ada ya? Tinggal, pokoknya kalau misalkan mau cari apa-apa di kanfa, coba aja dulu, search. Saya tahu ada contoh di sana, cuma kalau tahu saya kan, Pak, ada sih untuk player atau, Pak tadi, booklet ya? Booklet, ya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Iya, ada. Oke. Warnanya ke hijau. Kebesaran. Ini juga bisa kita pakai fitur ruler, biar sejajar. Tinggal masukin teks aja sih, teks riwayat hidupnya. Perlu dicontohin juga, enggak Pak, kira-kira. Untuk masukin teks. Oh, iya. Kalau dirasa background-nya terlalu polos, bisa tadi kita tambahkan background di elemen, atau kalau misalkan biar senang ada banget sama fotonya, biasanya saya ambil dari fotonya. Misalkan ini fotonya, foto yang awal tadi. Nah, ini kan ada, dia ada background-nya nih. Kita pilih aja background-nya, kita ambil, kita langsung crop langsung. Misalkan sini. Sendingkan ukurannya kita sesuai. Kita tarik deh. Kalau mau pakai background dari contohnya, biar lebih, apa ya? Pipes-nya lebih serasi. Nah, kita ubah transparasinya, biar warna background-nya kelihatan. Itu di mana tadi? Itu yang foto yang di belakang, dia bisa ke depan? Pakai apa tadi? Sama, Pak. Tambah foto. Sebentar, sebentar. Nah, kita misalkan ada tambahan foto nih. Sebenarnya, opsinya ada dua. Mau dari pakai foto ini, atau tadi yang cari di elemen terus? Sort background gitu. Cuman karena saya mau lebih senada sama vibes-nya, biar senada foto, saya pakai foto dari si orangnya ini gitu. Background-nya. Kita ambil di sini, kita crop. Terus sesuaikan saja. Sebagian mana yang mau diambil, terus tinggal ditarik. Kalau kanva sendiri, biasanya kalau sudah menutupi semuanya ini, langsung otomatis gitu. yang fotonya dipindah ke depan. Oh, jadi nggak ketutup ya? Ya, kalau misalkan ketutup, tinggal ini aja. Klik fotonya, terus klik kanan. Misalkan ini ketutup nih, foto gambarnya sama teks. Terus kita klik aja fotonya, terus klik kanan, nanti muncul di sini. Kita mundurin ke background-nya, mundur paling belakang kah, atau selapis saja. Coba kita mundur paling belakang. Nah, nanti dia langsung pindah ke belakang itu, paling ke belakang layer-nya. Mas, saya kan pakai HP ya, seringan. Itu nggak ada ya? Kalau itu, di HP nggak nyampe sedetail itu ya? Apa ada juga? Oh, ada. Cuman, ya itu senyamannya kita aja gitu. Mungkin kalau di HP kurang luasa, atau gimana. Kalau di laptop lebih lama kok. Layarnya nggak bisa selebar di laptop. Selebar, iya. Iya, bedanya itu aja sih. Nah, ini kan fotonya kayak, ini langin warna background tadi, yang warna hijau. Kita klik foto, terus ini, ubah transparansinya. Misalkan mau 10 kali ya. Oh, transparansi itu nyarinya di mana tadi? Kita klik foto, klik-klik background-nya pokoknya. Terus, ini, di sebelah kanan, atas kanan. Oh, oke. Jadi, atur aja, mau semana. Oke. Oke. Ini masih. Terima kasih. Untuk riwayat hidupnya, sama aja kayak tadi, kita tambahkan teks. Kalau mau lebih cepatnya, tinggal kita, apa? Duplikat aja dari teks yang udah ada. Tinggal diubah aja, font-nya. Iya, 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 iya. Kita ketok sini, tahun 1997. Kita nanti ada tugas buat poster ya? Iya, ada. Ini tugas padanya udah langsung jadi nih. Sudah-sudah dibikin ya? Sudah dibikin. Oh, bentar. Tunggu posternya. Ah, disini. Nah, ini untuk posternya, kalau misalkan belum ada yang lihat video materinya. Itu kan kita buat poster ya, dengan tema hari besar atau hari penting di bulan September. Misalnya kayak hari poluan kan, jadi di bulan September, terus hari PMI, banyak banget. Nanti tinggal dibuat aja posternya. Seperti yang, kalau di video materinya kan, saya contohinnya itu video hari, ini ya, di Ergahayu Republik Indonesia. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti buatnya yang di bulan September ya. Buat RI kan di Agustus gitu. Nanti ukurannya kita pakai yang Instagram, postingan gitu, yang persegi. Nanti ada pilihan. Itu sudah spandar ya? Ukuran Instagram. Pilihannya di, apa yang, poster Instagram gitu. Buat desain. Kita keberadaan buat desain. Nah, disini nih. Kalau susah nyari-nya gampang banget, nantinya langsung muncul gini, ikon Instagram, terus kita pilih yang konten Instagram persegi. Kalau main cerita. Oh, ya. Oke. Konten Instagram persegi ya. Ya. Dimana itu? Nggak lihat. Aduh, mata. Buat desain. Oh, oke. Sama yang kita di, buat desain terus konten Instagram persegi. 1080 x 100 pics. Jadi dia langsung ada gitu, disediain ukurannya, custom, jadi nggak usah. Oh, oke. Nah, nanti kalau udah selesai bikin posternya, disepnya PNG ya. Nah, kemungkinan nih, kalau yang untuk versi gratis ini, biasanya dia nggak maksimal gitu, safenya. Jadi, cuma sampai kalau di, ini misalnya kita mau save ini. Kita pilih PNG. Nah, kalau bisa, kalau yang versi gratis itu cuma bisa sampai dua doang. Sampai dua doang nih, misalnya. Yang versi gratis kan biar sampai poncol yang gratis biasanya sampai sini, cuman nggak apa-apa sih, masih HD juga gitu. Pokoknya diusahakan pilih yang paling HD, pokoknya gitu, kalau untuk save. Biar nanti di upload ke Instagram itu nggak pecah gitu. Kalau Instagram biasanya gitu ya, kalau kekonversi gitu, ukuran file-nya, jadi, barang suka pecah gitu. Jadi, diusahakan file yang paling maksimal aja di sini nanti. Nah, biasanya kalau dari kanver itu dia menyarankan PNG daripada JPEG gitu, karena kalau PNG lebih, apa ya, gambarnya lebih tajam gitu. Itu PDF disarankan? Kalau, iya, kalau PowerPoint PDF, cuman kalau kayak gambar gini, PNG. Nah, tuh, disarankannya PNG. pilih yang paling pojok. Latar belakang transparan sama memadatkan file, bedanya apa ya? Kalau latar belakang transparan, biasanya nanti latar belakangnya itu kehapus. Kayak yang tadi foto, mungkin bentuknya kali ya, dihapus background-nya gitu. Memadatan file ini ya, untuk ini, agar mungkin penyimpanannya penuh, laptop bisa pakai ini mungkin. Biar file, biar tetap ukuran file kecil, tapi tetap gambarnya itu hadir gitu. Jadi pakai memadatan. Oke. Iya, iya. Oke. Sampai jumpa. 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 Silahkan teman-teman yang punya pertanyaan. Mbak Novi mau tanya lagi silahkan. Atau Mas Dhani, Mas Krishna. Nanti mau dicoba-coba dulu, Mas. Oke, siap. Mbak Tiari, Kak Tiari, Bu Titi, Pak Joko. Silahkan. Kalau sekedar PPT sih waktu itu bikinnya di HP ya. Di HP? Waktu itu pernah bikin di HP. Yang di laptop aku belum ini nih, belum. Belum install Canva-nya di laptop. Laptop langsung di www.canva.com. Ah, iya, iya, Mas. Nanti. Lebih enak. Lebih enak ya kalau itu ya. Kalau di HP terbatas banget. Jadi karena sekarang medsos itu menjadi makanan sehari-hari, jadi kalau kita jalan-jalan, lagi makan, atau lagi apa, Canva ini sangat membantu untuk menampilkan tampilan di mesos yang lebih kece. Tujuannya itu, tujuannya. Selain itu juga bisa untuk tujuan-tujuan estetik lainnya. Atau seni, pendekatan desain seni yang praktis sebenarnya. Canva ini menolong, menolong kita yang nggak belajar desain, tapi bisa membuat desain yang bagus. Jadi teknologi itu membantu kita. Itu teknologi Canva. Karena mereka, para kreator itu menyediakan layanan supaya kita lebih mudah mendesain. Tujuannya itu. Mas Abil. Gimana? Makasih ya. Gimana? Mas aku sudah coba-coba membuat. Menyimpennya gimana? Belum bisa menyimpen. Oh, menyimpennya dimana? Mas Abil bisa dijelaskan lagi. Menyimpan jadi file. Ya, saya akan dijawab langsung oleh Mas Abil Buditi. Ini bentar lagi. Masih kalau presentasi langsung biasanya nge-lag. Biasanya. Mau di format biasanya? Di format ini, Buditi PPT bisa. PNG secara umur PNG. HELM AS Abil. selamat menikmati selamat menikmati cara menyimpan desain yang baru saja kita buat sudah muncul belum ya pak? belum belum suaranya bergemeh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini cara menyimpan desain yang baru saja kita buat bapak ibu unduh terus disarankan png terus diunduh bawahnya selesai nah ini kalau pdf pdf png png kalau ditaruh di message png kalau untuk powerpoint ppt diunduh selesai nanti masuknya ke folder ke folder terus bisa kita gunakan untuk share dan sebagainya ini caranya ini nah nanti kalau sudah selesai selesai klik di sini ini nanti kita akan bisa mengunduh selamat menikmati 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 silahkan pak joko ini memang suaranya sudah terdengar ya suara pak joko bergemeh sudah mas walaupun kecil bisa ini kan ada yang ada yang berbarat berbarat ada yang tidak menurut apa namanya apa namanya apa namanya apa-apa lainnya gak dia bahasanya itu kalau sangat tercela yang berbarat itu kan dapat yang untuk penghapusan dikiraan atau itu pak joko bisa diulangi pertanyaannya supaya lebih jelas oke gak suaranya kurang jelas oh kurang jelas sudah jelas mas tapi bergemeh kenapa ya oh bergemeh atau soalnya ini terlalu rasnya masih bergemeh mas masih apa gak di sekolah ini ya gak di sekolah ini dia mas gak di sekolah ini di atas gunung ini oh pantesan di atas gunung di atas gunung sudah datang mas masih bergemeh masih bergemeh tapi tapi bisa bisa diketik saja pak diketik siap 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 yang lain silahkan suara saya aman ya pak bergemeh bergemeh pakai dua aplikasi mungkin ya terima kasih terima kasih ambil ambil suara mas habis bergemeh kenapa ya tadi mikir sempat error ya terima kasih 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 Ini saya bacakan pertanyaan Pak Joko Itu kan ada yang berbayar dan tidak Yang berbayar dapat layan penghabusan latar belakang Apalagi mas yang didapat yang berbayar Dan yang didapat untuk yang tidak berbayar Kira-kira apa mas? Kira-kira yang berbayar kan bisa menghapus latar Nanti dapat fasil apa saja yang berbayar dan yang tidak berbayar Kalau yang berbayar bisa menghapus latar foto misal Yang tidak berbayar itu dapatnya apa saja? Silahkan mas Pertanyaan dari Pak Oke Kalau untuk yang berbayar dapat layan penghabusan latar belakang Untuk yang versi gratis itu Dia itu hanya Setahu saya hanya hapus latar belakang saja Sama mungkin yang tadi saya mention di awal itu Untuk mengunduh Mengunduh foto atau disanya itu Kalau yang versi gratis itu Dia kurang maksimal gitu Apa? Kualitasnya Dibanding yang Dibanding yang berbayar gitu Kalau berbayar kan sampai maksimal gitu Kualitas fotonya Cuman kalau yang versi gratis Paling setengah dari Versi berbayar gitu Kualitas fotonya Cuman ya masih kelihatan HD juga kok Untuk yang gratis Oke Di atasnya ini ada pertanyaan juga Karena saya dari Butiari Karena saya biasa pakai HP dan tidak ada laptop Boleh juga saya kirim PWA saja Nah untuk tugas itu sebenarnya Boleh sih boleh kirim PWA Mungkin nanti ke PWA Pak Dio kali ya Pak Mas Dio ya Iya saya tunggu Tadi apa aja ya hari-hari besar September Itu apa aja ya Soalnya nggak ada yang ulang tahun Hari Peringati aja gitu mungkin bukan ya 30 SPKI Nah iya Saktian Pancasila 1 Oktober Ya bisa Oktober itu ya Polwan Hari Polwan Polwan ya Iya Hari Jantung sedunia Kalau nggak salah ada juga Nah itu baru tuh bagus Bisa bagus sekali ya Jantung sedunia ya Iya Banyak kok bulan September Ya personal juga boleh ya Boleh personal Kan kalau Oh iya mau nanya Saya kan biasanya Ngambil Contoh-contoh desain Yang ada di Yang ada di Kampak Aja gitu Yang Yang ada Tulisan gratisnya Itu ya Kalau itu Itu kan juga Udah macam-macam kan Untuk Telefon ya Bu Kalau untuk Instagram story Yang mau dipakai Kalau kita Yang mau dipakai kan Biasanya Kalau Itu Ada berbayar Contoh-contoh itu Ada yang berbayar Ada yang gratis Itu berarti Nggak ada tulisan rupiahnya ya Gitu ya Untuk mungkin untuk yang itu Kita cari yang Mesti gratis aja Itu kali ya Bu Templernya Bisa digantikan juga Nanti kita cari Elemen rupiahnya Di Fitur elemen Oh gitu Ya Kita Saya kan Belum pernah Yang berbayar Itu kan Maksudnya Pada saat Kita mau Maka Itu kan Dia langsung Nagih Ini berbayar Pada saat Kita mau Safe Terus ditagi Nah itu Pembayarannya Gimana Nanti dia Arahin Itu Tergantung Ini yang mau Versi berbayar Aja Atau yang Versi gratis Jadi Kalau untuk nge-sef Itu nggak dipaksain Berbayar Kok Oh ya Oh gitu Oh ya Jadi Dikantungnya juga Nggak ada trial Misalnya gratis Sebulan Nggak ada Jadi Emang disediakan Untuk versi gratis Sama versi berbayar Oh ya Oke Jadi Walaupun Gratis juga Kita masih bisa Pakai Fitur-fitur Yang ada Template Designnya juga Banyak Kok Nggak Nggak sedikit Jadi Pasti bisa Pakai juga Kalau versi gratis Oh ya Makasih Ya Sama-sama Oke Mungkin ada yang lain Saya tanya lagi Terseputar tugasnya Ya Silahkan Yang belum tanya ini Harus tanya ya Mbak Salma Mbak Triana Mbak Eva Mas Krishna Mas Krishna Mungkin Menyusul kali ya Pak Di grup WhatsApp Mas Dhani mungkin Belum Belum ada pertanyaan Harus dipraktekin aja dulu Oh ya Nanti praktek di rumah Tugasnya sampai tanggal 7 Mas Abil ya teman-teman Nanti sampai tanggal 7 Teman-teman boleh tanya di grup Nah nanti selepas tanggal 7 Mungkin Kita Jodha sebulan Nanti ada Workshop lanjutan Nah nanti Teman-teman bisa memperdalam Cara Bikin spektrum Real Yang Pake suara Atau pake video Nanti kita Belajar mengolah video Juga Dengan kan Dengan Dengan Tambahan aplikasi luar VN Atau apa Kayak gitu Ini ada pertanyaan lagi Silahkan masih ada Waktu 20 menit Foto dulu aja Pak Mas Dio Oh foto dulu Boleh 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 Ya silahkan Hidupkan kamera Ya Oke Terima kasih Mbak Eva Belum kelihatan Mbak Eva Terima kasih Yang telah bergabung Di Workshop Canva Untuk pemula Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti suatu hari Motet-motet acara Acara keluarga Bersama anak Bersama cucu Bersama teman kuliah Atau reuni-reunian Nanti teman-teman bisa Pas jalan-jalan di gunung Atau jalan-jalan di mana Nanti bisa teman-teman Aplikasikan lewat Dan tolong saya di-take ya Nanti kita repose Inilah teman-teman Yang berhasil Membuat desain kava Yang menarik Kayak gitu Nanti kita repose Kantornya dimana Biomedia Biomedia kantornya dimana Oh kantornya di Solo Mbak Pandek Jadi kita Setiap bulan Pasti minimal Dua acara ya Kalau bulan ini Lumayan ada Novela Canva Terus bedah buku juga ada Nanti tanggal 11 Pernah tanggal 11 besok Tanggal 16-nya Bedah buku biografi 100 tahun Pernilis anggota Memoir juga Memoiris Terus tiap bulan Juga ada Undangan menulis Memoir Kak Tiari sangat produktif Mbak Erno Mbak Erno Semuanya teman-teman Pak Joko juga ya Yang belum pernah Nulis Memoir Kita tunggu Kita foto bersama ya Itu dapat Dapat infonya Dari mana ya Harus ngikutin Instagramnya Atau ada WAG Kenal diikuti aja Atau di grup Nanti kita share IG-nya Penatasi video media Udah kalau belum Mbak Pandey Belum Saya gak begitu aktif Sosmed Saya gak begitu aktif Sosmed Aktif di grup-grup WA Gak apa-apa ya Nanti saya kirim Pribadi gak apa-apa Yang bulan ini Ada 10 tema memoir Sampai akhir tahun ini Akhir tahun sampai September Nanti Oktober, November, December Kita tidak ada Menulis Adanya nanti Ini Acara festival Memoir dan Memoir Tahun 2022 Yang kemarin kan Hampir jadi bukunya Terus sama Workshop akhir tahun Workshop akhir tahun itu Nanti Menulis AC Sama menulis memoir Terus belinya tahun depan Kayak gitu Ya siap Baik izin Ambil gambar Teman-teman Satu dan tiga Oke saya kirim ke grup Mana ini Alhamdulillah Berhasil Terima kasih Mas Habil Teman-teman semua Selamat berkreatif Kita ditutup kreatif Untuk menggunakan teknologi Dengan cara Pendekatan Desain ya Para kreator Luar biasa ya Jadi kita Sehari-hari bisa menjadi Content creator Dan mungkin Perubahan yang paling Melonjak di muka bumi ini Ini adalah berkat internet Berkat internet Berkat internet Kita bisa Menyelenggarakan Workshop hari ini Berkat internet Kita bisa berkreatifitas Dengan cara Kekinian Termasuk mengundang Bapak Ibu semua Dan teman-teman Untuk menyelenggarakan Kegiatan Secara virtual Dan kita Artinya bisa terkoneksi Saya juga tidak menyangka Misal Tidak ada internet Tidak ada Zoom Kita tidak bisa Menyelenggarakan acara ini Dan bisa berkreatif Dengan teman-teman semua Sekarang terima kasih Selamat Berakhir pekan Walaupun berakhir pekan Teman-teman tetap Bisa ikut Di acara ini Selamat menunggu semuanya Assalamualaikum Selamat menunggu Selamat menunggu Mas Tio Makasih Mas Tio Makasih banyak Selamat menunggu Sampai ketemu Selamat menunggu Di grup Selamat menunggu